Kalau anak-anak muda kita sekarang Baru satu minggu tinggal di Jakarta pulang itu lo gue-lo gue Aduh Lo bicara itu lo gue-lo gue tetapi orang tidak mengerti Enggak maksudnya apa Komunikasi yang baik dan benar Akan menghadirkan keselamatan itu sendiri Seperti dalam kata pengantar saya tadi Bahwa hari ini Selain Kita merayakan Hari Minggu Kenaikan Saat-saat menjelang Penta Kosta Gereja juga mengundang kita Untuk merenungkan Minggu komunikasi sedunia Dan paus kita Paus Franciscus Mencanangkan satu tema yang Bagus Yakni Datang Dan lihatlah Kalau kita membaca narasi Pesan paus Di situ Ada poin-poin penting yang bisa kita ambil Dan menjadi pemahaman untuk kita Datang dan lihatlah Datang dan lihatlah Tentu mereka Tentu mereka Menarasikan sesuatu hal itu Harus Datang Lalu lihat Lihat sendiri Bukan melalui Sebuah pikiran-pikiran yang Tidak melalui tindakan langsung Datang Tetapi hanya Melalui Narasi pikiran pribadi Perasangka-perasangka Paus Menjelaskan ini karena Memang Media sosial Kita harus Datang dan lihat sendiri Setelah lihat sendiri Baru kita Sebarkan Wartakan Itu yang benar Komunikasi yang benar itu begitu Bukan Kita membuat sesuatu berita Pernyataan asumsi Sesuai dengan Pikiran kita sendiri Tanpa kita terjun langsung Untuk melihat Mengetahui Lalu kita Membuat sebuah kesimpulan Suatu tema yang bagus Dan Pada saat ini Kita dalam situasi Pandemi COVID Dan Negara kita juga Pada Tahun ini Mewajibkan untuk Kita Jangan Bertemu face to face dulu Bersilaturahim Secara langsung Tetapi Setidaknya lewat Media sosial Virtual Kita bisa bertemu Saling menyapa Satu sama lain Ini kan suatu Kemajuan yang luar biasa Supaya Pandemi COVID ini Berkurang Maka Liburan mudik itu Setidaknya dibatasi Tetapi Kalau dalam berita itu Wah Masih saja Ada yang nekat Pergi berlibur Bertemu keluarga Tidak tahu Kita tidak tahu 7 hari ke depan ya Pasti Spesimen orang-orang Yang terkena COVID Pasti tambah banyak Karena ini Ini baru berapa hari ini Tidak tahu Nanti 7 hari ke depan Memang Paus kita menekankan ini Bahwa di saat Pandemi COVID begini Datang dan lihat Kalau kita berpikir Secara gamblang Memang Bukannya kita mau datang Face to face Bertemu secara langsung Tetapi Lewat media Kita bisa Bertemu Saling menyapa Satu sama lain Dan komunikasi Yang menyelamatkan Ialah Komunikasi Yang baik Dan benar Itu seperti apa Kalau anak-anak muda Kita sekarang Baru satu minggu Tinggal di Jakarta Pulang itu Logue-logue Aduh Aduh Boleh Itu Budaya Anak muda Zaman sekarang Tapi Orang yang mendengar Itu mengerti Atau tidak Sehingga Pesannya itu Sampai Jangan sampai Lo bicara Lo bicara itu Logue-logue Tetapi orang Tidak mengerti Engkau Maksudnya apa Maka Komunikasi Yang baik Dan benar Itu Tahun ini Itu Untuk Anak-anak muda Lagi Katanya itu Tidak 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 Bagaimana Begitu Jadi harus Pakai Bahasa-bahasa Luar Ya Tidak Benar Lagi Komunikasi Yang baik Dan benar Bagaimana Engkau Memang Engkau Mengerti Tetapi Bagaimana Pendengarmu Orang Yang melihat Dan mendengar Itu Mengerti Atau Tidak Itu Yang Engkau Harus Sadari Anak-anak muda Krismawan Krismawati Mereka Yang hadir Disini Komunikasi Yang baik Dan benar Itu Begitu Supaya Apa yang Kita Katakan Orang Lain Bisa Mengerti Dan Memahami Itu Kan Yang Terpenting Kan Bukan Soal Penampilan Soal Gaya Soal Gengsi Tidak Kan Dan Paus Kita Juga Menekankan Komunikasi Yang Baik Dan Benar Ialah Dalam Keluarga Ya Memang Secara Tidak Langsung Paus Tidak Menyinggun Soal Bagaimana Komunikasi Relasi Dalam Sebuah Keluarga Tetapi Setidaknya Ini Penting Bagi Kita Semua Karena Jaman Semakin Canggih Sebuah Keluarga Itu Setiap Anggota Keluarga Bisa 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 Punya 5 HP 6 HP Tergantung Siapa Berapa Orang Di Dalam Sebuah Keluarga Lalu Masing-masing Orang Asik Fun Dengan Dia Punya Dunian Sehingga Keintiman Kebersamaan Dalam Sebuah Keluarga Itu Semakin Terkikis Dengan Adanya Barang-barang Modern Ini Keterasingan Dalam Sebuah Keluarga Itu Jangan Sampai Diciptakan Atau Muncul Ketika Barang-barang Modern Ini Mulai Kita Pakai Lalu Kita Menjadi Asing Satu Sama Lain Bagus Dalam Sebuah Keluarga Itu Misalnya Sepakat Oke Ini Jam Makan Jam Makan HP Di Off Kan Itu Kan Bagus Kan Oke Ini Jam Acara Keluarga HP Di Non Aktif Kan Bagus Doa Bersama Misalnya Supaya Ada Rasa Cinta Dan Kasih Kebersamaan Itu Ada Dalam Sebuah Keluarga Itu Kelompok Komunitas Karena Kalau Masing-masing Asik Dengan Dunianya Dengan HP-nya Kita Kan Biasa Lihat Dimana Mana Masing-masing Orang Asik Dengan Dunianya Tanpa Memperdulikan Orang Lain Di Kiri Atau Di Kanan Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Hari Ini Yesus Pun Dalam Injil Berdoa Secara Khusus Kepada Para Murid Agar Mereka Bersatu Bersekutu Bersatu Dilihat Sebagai Pertemuan Yang Menyelamatkan Artinya Suasana Yang Menyegarkan Hati Dalam Kebersamaan Penuh Cinta Dan Kasih Itu Baru Namanya Kebersatuan Sehingga Yesus Berdoa Kepada Bapak Agar Para Murid Ini Bersatu Kalau Dalam Bacaan Pertama Kita Mendengar Tentang Para Murid Mereka Lagi Sibuk Untuk Memilih Siapa Yang Cocok Pas Untuk Mengisi Murid Judas Yang Menghianati Yesus Jadi Mereka Berdoa Agar Roh Kudus Menuntun Membimbing Ikut Campur Tangan Agar Orang Yang Dipilih Itu Adalah Orang Yang Benar-benar Bisa Mampu Untuk Berrelasi Berkomunikasi Yang Baik Dengan Kelompok Yang Sudah Ada Dan Sedikit Tokoh Judas Itu Memang Bagus Ya Dalam Alkitab Tokoh Yang Digambarkan Penuh Ketamakan Kerakusan Karena Ia Menjual Yesus Tetapi Allah Mau Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Itu Semua Adalah Rencana Allah Supaya Tergenapi Keselamatan Itu Sendiri Yakni Ketika Para Murid Ada Yang Berpikir Lain Tidak Seirama Dengan Teman-teman Murid Yang Lain Menjual Yesus Namun Akhirnya Keselamatan Itu Terjadi Yesus Akhirnya Mati Untuk Menyelamatkan Banyak Orang Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Dalam Gereja Kita Mari Kita Coba Melihat Kadang Ada Umat Yang Menganggap Gereja Itu Sebuah Neraka Sebuah Kelompok Pertemuan Yang Kurang Berfaedah Tidak Memiliki Arti Ya Kita Harus Cek Tahu Dulu Ini Orang Umat Ini Latar Belakangnya Ini Pernah Benci Sama Pastor Parokinya Kha Benci Sama Teman Umat Yang Lain Kha Sehingga Lalu Ia Mengatakan Gereja Itu Tidak Ada Tempat Yang Membahagiakan Tidak Ada Cinta Kasih Hai Itu Kesimpulanmu Pendapatmu Memang Dalam Perjalanan Gereja Itu Bukan Orang-orang Kudus Orang-orang Sempurna Tetapi Mari kita Mencoba Menghadirkan Gereja itu Allah yang hadir Menyelamatkan Banyak orang Penuh cinta Dan kasih Persatuan Dan Persaudaraan Itu Itu kan Yang harus kita Perjuangkan Bersama Bukan Mengevaluasi Atau Mencari Kesalahan Orang Kesalahan Umat Lain Tidak Gereja Gereja Persatuan 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 Persaudaraan Akan Terjalin Kalau Itu Terjadi Dalam Kebersamaan Ya Entah Itu Dalam Keluarga Kolompok Komunitas Maupun Dalam Gereja Dan Dalam Kebersamaan Itu Perlu Ada Komunikasi Yang Baik Ya Bahasa Yang Bagus Yang Elegan Supaya Ada Sikap Saling Menghormati Menghargai Satu Sama Lain Kalau Dalam Suatu Kelompok Masing-masing Mau Ingin Menonjolkan Dia Punya Bahasa Kepintaran Kelebihan Ya Akan Bahaya Yesus Saja Berdoa Untuk Kita Agar Kita Bersatu Memang Pasti Ada Perbedaan 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 Pendapat Perbedaan Ide Perbedaan Pikiran Tetapi Dalam Sebuah Komunitas Kelompok Perbedaan Itu Adalah Sebuah Keberagaman Yang Harus Kita Terima Dan Apa Yang Kita Mau Perjuangkan Bersama Itu Yang Harus Kita Kejar Bersama Ada Umat Yang Ingin Supaya Seragam Wah Keseragaman Itu Bukan Ide Yang Bagus Supaya Seragam Biasa Ibu-ibu WK Itu Momen Baju Itu Harus Sama Supaya Seragam Hei Padahal Keunikan Perbedaan Itu Adalah Suatu Hal Yang Wajar Harus Kita Terima Supaya Apa Supaya Kita Saling Melengkapi Kalau Semua Sudah Seragam Melengkapi Apa Lagi Semua Sudah Lengkap Maka Perbedaan Keunikan Masing-masing Orang Masing-masing Anggota Itu Perlu Supaya Saling Berpadu Saling Melengkapi Satu Sama Lain Maka Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Di Hari Komunikasi Sedunia Ini Kita Merefleksikan Sebagai Kesempatan Untuk Melihat Diri Kita Kembali Sejauh Mana Saya Membawa Diri Itu Sebagai Sarana Keselamatan Untuk Orang Lain Mengungkapkan Bahasa Yang Elok Kepada Orang Lain Bukan Menghujat Bukan Memaki Bukan Mengupload Kata-kata Hoax Misalnya Tetapi Bagaimana Hidup Kata-kata Dan Perbuatan Saya Itu Menjadi Sarana Keselamatan Yang Baik Untuk Banyak Orang Semoga Tuhan Menolong Dan Membantu Kita Amin